Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya Kami mau bertanya Apakah benar bahwa acara yasinan, tahlilan, maulidan, sholawatan, haulan, selamatan dan tasakuran itu Semuanya adalah bid'ah yang sesat Pelakunya tidak mendapat pahala Tetapi justru mendapat dosa Seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri Na'udhu bila min dalik Bahkan akan menjadi anjing-anjing neraka Ada hadis mengatakan Ahlul bid'ai kilabun nari Para ahli bid'ah yaitu anjing-anjing neraka Mohon jawaban dan penjelasannya Apakah benar semua acara tersebut adalah bid'ah dolalah alias sesat Dan apakah benar ada hadis yang seperti itu Ahlul bid'ai kilabun nari Ahli bid'ah adalah anjing neraka Atas jawaban dan penjelasannya Kami sampaikan terima kasih Teriring doa Jazakumullahu khairan kathiran Wa ahsanal jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Fa'alamu rahimakumullah Annal bid'ata Allati hiya dolalatun Fahiyya albid'atun Allati tuqalifu syara'a Amma albid'atu Allati lam tuqalifu syara'a Fahiyya ghayru dolalatin Kal adhani athani Qabla solatil jumu'ati Alladhi ahtathahu Al-Khalifatu Uthman ibn Affan Radiyallahu'an Saudaraku Kaum muslimin Wal muslimat Surahimakumullah Ketahuilah bahwa Acara yasinan Tahlilan Maulidan Solawatan Hawlan Tasyakuran Dan selamatan yang sengaja diadakan setiap saat Secara rutin Adalah termasuk bid'ah Secara lugawi Yaitu bid'ah Secara makna bahasa Karena Makna bid'ah Secara bahasa adalah Kulluma Uhtitha Wakhturi'a Ala ghayri Mithalin Sabiqin Kulluma Uhtitha Setiap sesuatu yang diadakan Wakhturi'a Dan dicipta-ciptakan Ala ghayri Mithalin Atas tanpa Contoh Sabiqin Yang mendahulinya Jadi setiap sesuatu yang diadakan Atau dicipta-ciptakan Tanpa ada contoh sebelumnya Itu disebut bid'ah secara makna bahasa Atau etimologi Sebab Semua acara tersebut Tidak ada contoh sebelumnya Dari sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W Zaman sahabat Dan juga zaman tabi'in Tetapi Semua acara tersebut Tidak termasuk bid'ah yang dolalah Tidak Atau bid'ah yang sesat Karena Tidak ada Yang bertentangan dengan syariat Islam Sebagaimana Adhan dua kali Sebelum solat sumat Yang diadakan oleh Khalifah Uthman bin Affan Radiyallahu'an Karena Pada zaman Nabi Muhammad S.A.W Pada zaman Abu Bakar Dan pada zaman Umar bin Khattab Radiyallahu'anhumah Hanya adhan satu kali saja Yaitu ketika khotib naik ke atas mimbar Kemudian adhan Sedangkan adhan pertama Yaitu seruan untuk mengumpulkan para jamaah Maka Tidak ada Tetapi diadakan oleh Khalifah Uthman bin Affan Radiyallahu'an Ketika melihat jamaah kaum muslimin Sudah mulai banyak yang malas-malasan Sehingga datang terlambat Mengikuti solat jumat Oleh sebab itulah Khalifah Uthman bin Affan Radiyallahu'an Berinisiatif Untuk adhan pertama kali Seperti solat duhur biasa begitu Adhan untuk mengumpulkan seluruh kaum muslimin di masjid Kemudian Setelah khotib naik mimbar Adhan lagi Adhan kedua Sebagaimana Pada zaman Rasulullah Zaman Abu Bakar Aswitiq Dan zaman Umar bin Khattab Radiyallahu'anhumah Lalu Apakah adhan jumat yang pertama itu Dikatakan sebagai bid'ah dolalah Atau bid'ah yang sesat Tidak kan Tidak sama sekali Walaupun bisa dikatakan sebagai bid'ah juga Karena Termasuk hal baru Yang diada-adakan zaman itu Tanpa ada contoh sebelumnya Dari Rasulullah SAW Maupun dari Abu Bakar dan Umar Akan tetapi Termasuk bid'ah hasanah Yaitu bid'ah baik Yang tidak bertentangan dengan syariat Islam Begitu pula acara yasinan Tahlilan Maulidan Solawatan Haulan Tasyakuran Selamatan Dan lain-lain Yang tidak bertentangan dengan syariat Islam Jadi yang perlu digarisbawahi adalah Hal baru Yang tidak bertentangan dengan syariat Islam Maka hal baru tersebut disebut bid'ah Tapi tidak dolalah Jadi kalau ada orang yang mengatakan Maka itu yang disebut Yang dimaksud Adalah bid'ah Yang menyalahi Atau bertentangan dengan syariat Islam Maka semua bid'ah Yang bertentangan dengan syariat Islam Adalah dolalah Ada pun Tentang katanya ada hadis yang berbunyi Ahlul bid'ah Maka itu ada pergantian Ada yang mengganti lafad Ada yang mengganti lafad Karena lafadnya bukan ahlul bid'ah Tetapi al-khuwarij Yaitu khuwarij Bid'ahnya khuwarij Yaitu orang-orang yang keluar dari kuburnya Sayyidina Ali maupun dari kuburnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sofyan Yang keluar dari jamaah kaum muslimin Dalilnya adalah Hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Wajjah dan Ibn Abi Syaibah Diriwayatkan dari Ibn Abi Aufah Telah berkata oleh beliau Saya telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Al-khuwarij Hum kilabun nari Al-khuwarij Bermula khuwarij Hum Yaitu bermula mereka kilabun nari Yaitu anjing-anjingnya neraka Akhrojahu Ahmad Akhrojah telah mengeluarkan Hubara hadis Ahmad oleh Imam Ahmad Fi Musnati Dalam kitab Musnati beliau Nomor hadis 19.130 Wabnu Majjah Dan oleh Imam Ibn Wajjah Nomor hadis 173 Wabnu Abi Syaibah Fi Musnati Dan oleh Ibnu Abi Syaibah Ibnu Abi Syaibah Di dalam kitab Musnati beliau Nomor hadis 37.884 Jadi Redaksinya ada yang mengganti Aslinya Al-khuwarij Kilabun nari Atau al-khuwarij Hum kilabun nari Bukan masalah Ahlul bidai Tetapi Al-khuwarij Lah Bid'ah yang dimaksud adalah Bid'ahnya khuwarij Dan syiah Yaitu bid'ah yang berkiritan Dengan Iktikot Atau akidah Yang menyalai Akidah Atau iktotnya Ahlu sunnah Wal jamaah Wallahu ta'ala A'lamu biswab Al-khuwarij